Untuk pertama kalinya, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigade J, Irjen Verdi Sambo ditampilkan ke publik. Verdi Sambo menjalani sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Sidang tersebut dipimpin langsung Komjen Pol Ahmad Doviri yang menjabat sebagai kabah Intelkam. Sambo memasuki ruangan sidang sekitar pukul 9.30, dikawal oleh dua orang personel Provampolri. Sidang kode etik ini digelar secara tertutup, lima jenderal Polri turun andil dalam sidang tersebut. Selama ini masyarakat menantikan kemunculan Verdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigade J. Selain Verdi Sambo, ada empat tersangka lainnya yaitu Baradae, BribKRR, Kuatma Ruf, dan Putri Chandrawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!